hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wai sahabat Ramza TV studio di penelusuran jejak-jajak sang legenda kali ini kita akan menelusuri sebuah makam seniman Sunda yang dimakamkan di TPU Legok Cisere nah pernahkah anda mendengarkan sebuah lagu ya judulnya itu Cinta Ketok Magic yang pernah dipopulerkan oleh Epitamala yang dipopulerkan tahun 1989 atau anda pernah mendengarkan sebuah lagu pop Sunda judulnya itu kalangkang yang pernah dipopulerkan oleh artis Nining Maida tahun 1991 nah yang akan kita telusuri adalah makam seniman pencipta lagu tersebut yaitu Kang Nano S ya atau Kang Nano Suratno dan almarhum dimakamkan di TPU Legok Cisere ya di sini oke teman-teman eh baik kita telusuri kita berjarah dan bertawasul nah bagi teman-teman yang ada mencari informasi kerabat yang dimakamkan di sini di TPU Legok Cisere nah bisa tanya-tanya kepada pegawai yang sebelah sana dan juga bisa ke kantor TPU Legok Cisere yang mana yang itu TPU-nya nah ini kantor TPU Legok Cisere nah ini makam Nano Suratno atau dipanggil Mang Nano S nah dikuburkannya dimakamkannya di blok A teman ya sebelah sini nah makamnya sebelah sana ya teman-teman nah makamnya sebelah sana ya teman-teman oke terus masuk ke sini nah makam Almarhum Nano S itu yang sebelah sana yang itu yang empat batu nisan itu berjajar ya nah baiklah teman-teman kita langsung saja berziarah ke makam Almarhum Nano S nah ini makamnya teman-teman ya nah ini saudara-saudaranya dimakamkan di sini ya nah ini makam Almarhum Nano S ya bin Iyan Suwarmo lahir di Garut 4 April 1944 wapat di Bandung 29 September 2010 baiklah teman-teman kita berziarah nah baiklah teman-teman kita berziarah kita bertawasul dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan Kang Nano S atau Nano Surya Seratno bin Iyan Suwarmo dimakamkannya di sini semua amal solehnya diterima Allah SWT dan meninggalnya Kang Nano S ini meninggal khusnul khatimah membawa iman dan membawa Islam ya kan baik kita doakan bersama-sama khususan ila ruki nanasiratno bin Iyan Suwarmo fi hadihil maqam al-fatihah a'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 iya kan A'buduwa iya kan A'sta'in ihdina syaratal mista'im syaratal ladina an'am ta'alayhim gha'iril ma'lubi alayhim walau wali al-rabbi amin dan ini di samping-sampingnya adalah keluarganya bagian keluarganya ya bagian keluarganya dimakamkan berempat disini ya teman perlu diberitahukan bahwa Kang Nano ini lahirnya di Garut 4 April 1944 dan wapatnya di Bandung 29 September 2010 dan rumahnya tidak jauh di jalan Muhammad Tauha ya di samping TPU Legok seri ini ya dia merupakan pencipta lagu ya sebanyak 200 album yang telah beliau ciptakan ya sejak tahun 1963 ya kemudian tahun 1972 ia mempunyai grup sendiri namanya Gentramadia ya beliau berguru beliau berguru beliau berguru itu ke Almarhum Koko Peswara atau disebut Mang Koko ya teman dan disini Mang Nano itu sebagai pencipta lagu pop Sunda Karawitan Sunda dan penulis sajak ya karawitan yang terkenal yaitu Gending Sang Kuryang yang pernah festival ya di Taiwan tahun 1980 dia juga pernah mendapatkan beasiswa di Javan Foundation ya lagu pop yang terkenal yang di di pernah dinyanyikan diantaranya oleh Nining Maida sama Detti Kurnia ya diantaranya itu Kalangkang tahun 1989 dan dia juga menciptakan lagu Ketak Magic ya yang dibawakan oleh Epi Tamala dan masih banyak lagu-lagu lainnya yang populer ya teman nah demikianlah teman ya sekilas informasi kepada seluruh warga Jawa Barat khususnya pencipta lagu-lagu Sunda ya bagaimanapun terkenalnya seorang artis tidak luput dari pencipta lagunya ya ya mudah-mudahan tayangan video ini bermanfaat bagi anda ya jadi jangan sampai para seniman-seniman Sunda itu ya walaupun sudah meninggal jangan sampai hilang jejak-jejak jejak-jejak beliau ya walaupun sudah meninggal ya teman nah mudah-mudahan tayangan video ini ada manfaatnya mohon maaf atas segala kekurangannya jangan lupa dukung terus channel Ramza TV studio ya teman dan sampai jumpa di video penelusuran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati